Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Medica, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya Nah, hari ini saya akan mencoba bahas mengenai masalah salah satu treatment yang bisa kita gunakan untuk mengobati jerawat Yuk disimak! Nah, treatment hari ini kita akan bahas mengenai laser jerawat atau laser akne Nah, apa sih laser akne? Laser akne adalah suatu produsenur medis yang menggunakan sinar laser untuk mengobati jerawat Laser akne ini bisa digunakan untuk mengatasi jerawat baik itu penjerawat yang meradang ataupun bekas jerawat yang kemerahan Tentunya laser akne ini nggak bisa berarti sendiri ya Laser akne ini harus dikombinasi dengan beberapa treatment yang memang sesuai dengan imitasi kulit Apa aja sih fungsi dari laser akne atau manfaat dari laser akne? Yang pertama, dia meredakan proses peradangan Yang kedua, membunuh bakteri jerawat Yang ketiga, mengecilkan pori-pori yang mengakibatkan mengurangi produksi minyak MLB Dan yang terakhir juga bisa untuk merentakan tekstur kulit ya Apa aja sih yang harus dilakukan sebelum kita melakukan treatment laser akne ini? Yang pertama adalah konsultasi dulu ya pastinya Kalian harus konsultasikan kepada dokter sebesar kulit kelaminan estetika mengenai apakah laser akne ini tepat untuk indikasi kulit kalian dan apakah kondisi ini tidak over treatment atau yang lainnya Yang kedua, persiapan kulit pastinya Yang dimaksud dengan persiapan kulit adalah dokter akan mengidentifikasi nih kondisi kulit kalian gimana apakah cocok untuk tindakan laser atau nggak Yang kedua adalah dokter biasanya menyalankan ada beberapa produk tertentu yang di-stop sebelum menggunakan terapi laser Yang ketiga, setelah treatment laser akne biasanya dokter akan membekali kalian nih dengan anti-iritasi ataupun moisturizer yang memang cocok untuk mengatasi beberapa efek samping yang ditimbulkan setelah laser akne Yang keempat, penggunaan treatment laser akne ini perlu pengulangan biasanya dokter yang mengidentifikasi biasanya bisa 2-4 minggu untuk pengulangan dari tindakan tersebut tergantung dari kondisi dan kebutuhan kulit kalian pastinya Dan yang terpenting jangan lupa untuk kontrol untuk evaluasi pengobatan dari laser tersebut ya Meskipun tindakan laser akne ini tergolong aman namun penting juga nih untuk mengatasi beberapa hal yang mungkin terjadi Misalnya ada kemerahan, sensasi terbakar, merah dan lain sebagainya Untuk itu kalian perlu banget untuk melakukan tindakan laser akne ini pada tempat yang tepat Dan pada profesional medis untuk mengetahui potensial manfaat dari laser akne ini Dan tentu saja proses ini tidak ada yang instan ya Dan kalian harus tetap rutin untuk konsultasikan kepada peterspesialis kulit kelamin dan estetika Sekian dari saya Dr. Ica, happy and healthy with Medica Jangan lupa follow nih untuk mendapatkan informasi menarik lainnya ya Wassalamualaikum Wr. Wb Bye